Intro Penyidik Satreskim Pores Tulung Agung mengeluarkan daftar pencarian orang atas nama Mustakim, warga desa Tanjung Sari, kecamatan Boyolangu, Tulung Agung. Pemuda berusia 26 tahun tersebut diburu polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pembunuhan. Dengan korban AK, warga desa Junjung, kecamatan Sumbergempol, Tulung Agung. Kasatereskim Pores Tulung Agung AKP Agung Kurnia Putra selasa sore mengatakan, terduga pelaku tersebut merupakan kekasih atau teman dekat korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, terduga pelaku merupakan orang yang terakhir kali terlihat bersama korban. Pada siang hari sebelum kejadian, terduga pelaku bersama korban diketahui bermain ke pantai Perigi Terenggale. Kasatereskim mengungkapkan, saat ini pihaknya juga telah menemukan barang bukti berupa sarung senjata tajam yang dibuang di sungai di depan rumah korban. Hingga selasa siang, polisi masih melakukan pencarian senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Kita mendapatkan beberapa tambahan keterangan, beberapa keterangan dari saksi yang mengatakan bahwa ada seseorang yang pernah melempar sesuatu, diduga mirip benda tajam, dilempar di depan rumah korban, yaitu ke sebuah sumai. Akhirnya ada keterangan tersebut, kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan cek ke TKP, kita coba masuk ke dalam sungai, ternyata kita menemukan sarung dari sebuah senjata tajam yang diduga alat untuk melakukan pembunuhan dari korban. Sebelumnya pada 19 Desember lalu, korban akar ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya dengan sejumlah luka tusukan benda tajam di tubuhnya. Berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal akibat tusukan di dada yang menembus paru-paru. Dari Tolong Agung, Agus Bundan melaporkan.